Contoh yang kedua mau saya buktikan, beriman kepada Tuhan yang bukan mudah-mudahan atau yakin betul. Ingat Simpson? Saya kasih contoh yang kedua. Ingat Simpson? Ingat? Yang rambut panjang, kekuatannya yang luar biasa mengalahkan kekuatan manusia, yang mengalahkan orang Filistin, beribu-ribu berlaksa-laksa. Ingat kan? Tidak kalah dia jatuh dalam dosa oleh karena delilah. Wanita cantik, orang Filistin. Dikasih tahulah rahasianya, rambutnya di pokok. Singkat cerita, matanya dibutakan. Jadilah dia seperti binatang. Matanya buta dan tak berdaya ditarik-tarik seperti anak kecil menarik, anak anjing dimen-menkannya. Sadarlah dia, bahwa kekuatannya berasal daripada Tuhan dan kekuatannya hilang oleh karena dosa dan pelanggarannya. Membuka rahasia yang sudah dikatakan Tuhan kepada dirilah. Dan saya mau katakan setelah dia bertobat. Saudara ingat? Setelah dia bertobat, saudaraku? Ingat? Setelah dia bertobat? Menyesali semuanya? Dia berdoa, Ya Tuhanku, Aku sudah berdosa kepadamu membuka rahasiaku kepada wanita cantik itu. Aku terlena dengan dia. Sehingga aku seperti ini diperlakukan. Aku sudah menghina engkau di hadapan bangsa Filistin. Bangsa yang tidak menyembah engkau. Bangsa yang menyembah patung-patung. Sekarang ini Tuhan, aku berdoa kepadamu. Aku bertobat untuk kali yang terakhir ini saja. Berikanlah aku kekuatan. Sebelum aku mati. Inilah dua simson setelah dia seperti binatang ditarik di mana-mana, tidak ada kekuatan. Setelah dia berdoa, Tuhan membawa dia ke gedung paling besar waktu itu di mana orang Filistin sedang mengadakan perayaan besar-besaran. Dibawalah dia ke gedung itu dan diletakkanlah dia di penyangga gedung itu, penyangga utama. Disitulah dia ditertawai, dicacimaki, digudai oleh bangsa Filistin. Dan untuk terakhir yang dimintakannya itu, berikanlah aku kekuatan untuk sekali ini saja. Biarlah aku Tuhan melihat kemuliaanmu. Tanda aku engkau ampuni dosaku. Dikoncanglah itu, yang penyangga gedung itu, dengan kekuatan yang luar biasa sehingga rumuh. Singkat cerita, semua orang yang dalam gedung itu mati. Dan lebih banyak di situ orang matis daripada hasil daripada peperangannya kepada orang Filistin. Jadi saya mau buktikan hanya satu di situ apa, inilah doa yang beriman sungguh-sungguh, tidak mudah-mudahan. Sekali dia beriman, dia tunjukkan, tidak mudah-mudahan. Jadi dua peristiwa ini, saya ulangi, Simpson dan Daud. Lakukanlah itu, dalam saudara, mempunyai iman kepada Tuhan. Jangan pakai mudah-mudahan. Lebih bagus, jangan Kristen sekarang ini. Lebih bagus daripada Kristen saudara. Atau jangan pernah saudara beragama. Daripada saudara, tidak punya iman yang kokoh. Kalau iman yang mudah-mudahan buat apa, sama dengan orang tidak beriman itu. Sama dengan tidak bertuhan, sama dengan tidak beragama. Harus saudara yakin betul-betul. Tetapi keyakinanmu saudaraku, janganlah seperti, seperti Yesus yang dibawa oleh Satan kebaik Tuhan. Takkala dia habis puasa 40 hari, 40 malam. Pertama dia mengatakan, Satan mengatakan kepada Yesus. Engkau sudah puasa 40 hari, 40 malam. Aku percaya engkau anak Tuhan. Jadi kalau batu-batu yang ada di dekat kakimu itu jadi roti, aku percaya. Dan lakukanlah itu untuk kau makan, karena engkau lapar. Apa kata Yesus pada saat itu? Manusia hidup bukan karena roti saja. Tetapi setiap firman Tuhan yang keluar daripada lidahnya. Yang kedua, lihatlah seluruh kota Jerusalem dan sekitarnya. Aku akan berikan ini kepadamu apabila engkau menyembahku, kata Iblis dan Satan itu. Apa jawabnya? Karena tertulis, hanya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang satu itu, yang Esa. Yang patut disembah. Dia tidak jatuh dalam dosa. Yang ketiga, ini yang mau saya katakan kepadamu kawanku. Tak kalah dia dibawa ke bumbungan Mait Suci. Katakanlah gereja. Jatuhkanlah dirimu dari atas. Karena ada tertulis, kakimu akan ditopang malaikat-malaikatnya. Dan kakimu tidak akan pernah terantuk. Jatuhkanlah dirimu dari atas. Dan apa kata Yesus pada saat itu? Karena ada tertulis, tidak pantas, tidak layak kita mencobai daripada Tuhan. Jadi saya mau katakan apa disini? Yang ketiga ini. Jangan pernah karena saya katakan saudara harus berpunyai iman yang teguh. Maka saudara melakukan itu. Oh, kata pendeta Daniel Perdiri. Kata pendeta Daniel Perdiri. Kita harus beriman teguh. Jangan ragu-ragu dan bimbang. Maka saudara melakukan naik kenderaan seenaknya saja. Secepatnya gitu. Ya, Tuhan nanti akan membawa saya. Memimpin saya. Yang penting gas saja terus. Bukan itu maksud saya. Ya. Bukan itu maksud saya. Atau saudara beriman yang salah. Oh, Tuhan akan memberikan aku kekuatan. Karena dia iljireh mahaminnya. Dia akan segala keperluh. Tidak perlu aku kerja. Nanti dikasih aku. Dikasih aku uang. Dikasih aku beras. Dikasih aku segala-galanya. Oh, bukan begitu yang beriman. Ini makanya saya katakan yang tadi. Peristiwa yang terakhir. Yang ketiga. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Karena malaikat di sorga menatang kakimu. Sehingga kakimu tidak terantuk. Ini artinya. Saudara jangan menyalahgunakan imanmu. Jangan menyalahkan imanmu. Karena pendeta bilang. Kita harus beriman. Ya sudah. Nunggu saja. Tuhan akan kasih. Oh, bukan. Atau seperti yang saya katakan. Saudara buru-buru membawa kenderaan. Ya sudah. Sekencang-kencangnya. Nanti Tuhan yang memegang setirnya ini. Oh, bukan begitu yang beriman. Beriman itu adalah artinya. Jangan sampai engkau mencobai dia. Jangan menyalahui daripada dia. Termasuk saudara ambil pisau. Oh, saya beriman. Tuhan akan menjaga saya. Saudara tusuk perutmu dengan pisau itu. Itulah iman yang bodoh. Dan sebagainya. Sudah jelas saudara sakit. Ya berobat dong sambil berdoa. Ada kekuatan doa. Apa itu? Ada kekuatan doa. Ada kekuatan obat. Udahlah. Berdua saja. Berdua saja cukup. Salah juga iman seperti itu. Udah datang musuh. Saudaranya berdua tidak mau lari. Salah juga. Udah datang banjir. Diam aja di tengah-tengah yang begini. Sudah datang pertolongan. Jadi cukup contoh saya katakan kepada mukawan. Jangan beriman yang salah. Tuhan sudah pakai rasio otak ini untuk berpikir. Ya jiwa ini yang melahirkan rasio pakai itu. Jangan salah menempatkan imam untuk saudara mendapatkan apa yang saudara dapat di dunia ini. Amin. Tutup tangan ramah Tuhan. Baik kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Jadi sekali lagi, saya tidak bisa pastikan saya hadir hari Kamis, setiap Kamis. Tetapi saya bisa pastikan bukan pula setiap hari Minggu. Karena terkadang saya pun keluar kotam. Tetapi saya pastikan saya akan mencari mukawan. Saya akan mencari orang-orang yang dipenjar. Karena kalau di lapas sekarang ini masih tertutup. Kalau di lapas. Tapi kalau hutan terbuka. Lapas masih tertutup. Belum terbuka dalam pelayanan. Karena itu kita masuk ke polres-poles dan kulda dan sebagainya. Inilah pesan saya. Kepadamu kawan. Sebetulnya. Tuhan itu menjauhkan pelanggaran. Nanti baca di Masmur 103. Terlalu lama kita buka-buka. Sejauh timur dari barat. Kujauhkan pelanggaran. Agar saudara tidak melakukan pelanggaran. Termasuk pelanggaran KUHP. Sebetulnya. Tetapi apa? Kita pura-pura tidak mendengar suara Tuhan. Nanti baca juga di Matius. Di awal Matius. Di awal-awal Matius itu. Aku sudah sering memanggilmu. Tapi engkau pura-pura tidak mendengar. Dan aku sudah mengumpulkanmu. Seperti induk ayam. Mengumpulkan anak-anaknya. Tetapi engkau tidak mau. Saya kumpulkan. Aku sebetulnya berbicara kepadamu. Tetapi engkau mengeraskan hatimu. Baca nanti disini. Jadi inilah sebetulnya. Kenapa kita menyusahkan diri kita sendiri. Karena kemauan kita yang salah. Karena kita tidak percaya bahwa dia sebetulnya. Memberikan apa yang kita perlu di dunia ini. Percayalah. Diberikan itu kepadamu. Dan saya mau. Siapa di antara saudara. Yang mau minta pengampunan dosa saat ini. Torong angkat tanganmu. Siapa yang saudara siap mau minta pengampunan dosa dari Tuhan saat ini. Hanya satu orang. Dua. Tidak perlu. Semua. Semua ya. Saudara tahu enggak. Egonya manusia. Akunya manusia. Minta Tuhan mengampuni dosanya. Tapi. Dia tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Betul atau betul? Betul. Jadi bagaimana Tuhan mau mengampuni dosamu. Sedangkan dirimu tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Jadi pertama. Jangan coba-coba berdoa. Minta pengampunan dosa. Tanpa saudara mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Tercuma itu. Sering mengucapkan doa yang diajarkan Yesus. Doa Bapak kami. Sering. Betul? Ada kalimat di sini. Ampunilah kami atau ampunilah aku seperti aku yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Betul? Betulkah saudara sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Tadakala saudara minta ampun kepada dia. Tolong jawab saya. Betul. Betul? Saudara berdosa? Berbohong? Berbohongkah saudara yang mengatakan ampunilah aku seperti aku yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Saudara berbohong atau berbohong? Berbohong? Itu yang saya maksud. Jangan bingung kawan. Saya ulangi. Agak bingung saudara kita ini. Di dalam doa yang diajarkan Yesus itu. Doa Bapak kami. Dan nanti kita juga mengatakannya. Saya harus jelaskan kepadamu kawan. Dan jangan pernah menyebutkan kata-kata itu mulai saat ini. Jika saudara ikut dalam mengucapkan doa Bapak kami. Entah apa gerejamu. Entah dia Katolik, Protestan, Adventis, Mesianik. Ya. Gereja apapun itu. Aliran manapun itu. Itu doa Bapak kami itu sama itu semuanya. Ya. Di situ dikatakan ampunilah. Aku atau kami. Seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Kita berbohongkan. Jadi jangan tambah-tambah dosa. Kalau saudara belum mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Jangan coba-coba doa Bapak kami. Khususnya kalimat ini. Ya. Amin. Jadi saya mau nanti sebelum kita. Sama-sama minta Tuhan mengampuni. Kesalahanmu bukan melanggar kau habis ya. Itu beda lagi. Ya. Itu urusan negara. Apa urusan negara-negara? Saudara harus mengampuni orang yang bersalah. Saudara ingat? Saudara ingatkah orang-orang yang selama ini kau simpan dosa-dosanya? Kesalahannya? Tolong angkat tangan biar cepat. Ingat? Ingat? Ada kan? Masih dendam? Adikmu, abangmu, iparmu. Atau bapakmu sendiri dan sebagainya. Masih ingat? Maukah saudara mengampuni mereka? Saat ini. Itu yang saya maksud. Dan Tuhan tidak akan pernah memaksakan apalagi saya. Tetapi yang saya ingatkan. Jangan pernah bermohong setiap saudara berdua. Bapak kami lebih bagus jangan. Maka itu saya hati-hati. Memimpin kita nanti dalam doa itu. Ya. Padahal saya tahu saudara belum. Tolong angkat tangan yang tidak mau mengampuni dulu. Karena ada di penjara. Ada betul tidak mau mengampuni. Tidak sanggup saya tidak kalau mengampuni. Jujur. Ada saya temukan itu. Bahkan sudah tua orang. Ada nanti di Youtube saya. Tidak sanggup saya mengampuni. Kenapa rukanya? Karena saya pun belum dekat sama Tuhan. Wah. Wah. Dan ada lagi satu lagi. Mengatakan. Saya berusaha. Tapi saya tidak bisa. Sudah berusaha. Iya. Mengampuni. Bukan dengan kekuatan Tuhan. Kalau mengampuni orang itu dengan caramu sendiri. Tidak cukup minta kekuatan Tuhan. Tidak cukup minta kekuatan Tuhan. Agar engkau dimampukan mengampuni orang bersalah kepadamu. Sehingga engkau mampu melakukan itu. Sama dengan pipimu yang kanan ditampar. Saudara. Mampu memberikan pipimu yang kiri. Kalau bukan karena kuasa Tuhan. Manusia tidak akan sanggup. Termasuk orang yang berhutang kepadamu. Malah engkau memberkati orang yang berhutang kepadamu. Tidak kembali-kembali. Orang yang mencuri hartamu. Orang yang mempikna. Mencuri. Malah engkau memberkati orang-orang yang bersalah kepadamu. Kalau hanya sebagai usaha manusia. Tidak sanggup. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Saudara bisa mengampuni orang yang bersalah. Bisa memberkati orang mereka itu. Memberkati musuhmu. Dan tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Melainkan dengan kebaikan. Karena dendam-dendam pembalasan bukanlah milik manusia. Sekali lagi saya katakan. Sebelum kita berdoa. Siapkah saudara mengampuni orang bersalah kepadamu. Siap. Angkat tanganmu. Jangan katakan di gereja kami tidak seperti ini. Jangan bawa-bawa gereja. Ini bukan ibadah gerejamu. Ini kita beribadah dengan cara ini. Ibadah kita ini tidak bertentangan dengan ini. Sedikit pun tidak ada. Oh di gereja kami pendeta tidak ada seperti ini. Jangan pernah mengikuti gereja. Gereja hanya membantumu kawanku. Dan saya tidak katakan tinggalkan gereja. Tidak. Tetap bergereja. Tetapi yang menjadi salah. Kita fanatik dengan ajaran. Yang terkadang tidak diajarkan oleh gereja. Tetapi kita fanatik dengan gereja. Fanatiklah dengan kebenau. Sudah. Siapa yang belum siap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Tolong. Saya biar tahu. Belum. Belum siap. Hanya satu. Tolong. Kalau begitu saya sarankan nanti. Yang belum siap mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Janganlah ikut dua bapak kami. Jangan. Menambah-nambah dosa. Apalagi kalimat yang tadi itu. Ampunilah kami atau aku. Seperti aku yang sudah padahal dulu. Tapi. Terlepas daripada saudara. Terlepas daripada saudara. Tidak mau atau belum bisa mengampuni orang bersalah kepadanya. Tolong. Biar kami tahu. Apa alasan. Ini pelajaran buat kami. Tolong yang keras. Ya. Terlalu sakit. Pernahkah saudara memang. Mau mengampuni. Atau sudah mengampuni. Tapi tidak bisa terampuni. Ya. Sudah berusaha mengampuni dia. Tapi tidak bisa. Oleh karena. Terlalu sakit mungkin. Begitu. Jadi belum bisa. Tetapi. Maukah saudara nanti. Tuhan memampukan itu. Apabila Tuhan memang. Memampukan anda mengampuninya. Tuhan memampuni. Mengampuni dia. Mengampuni dia. Saya siap mengampuni. Nah. Kalau begitu. Tidak salahkah saudara. Untuk bersama-sama. Nanti berdua mengampuni dia. Terlepas saudara. Mampu atau tidak mampu. Maukah saudara. Mau mengampuni dia. Untuk sekali lagi. Untuk kali ini. Saya sudah ingatkan. Jangan pakai mudah-mudahan. Buang kata itu. Bagi orang yang percaya. Sama Yesus. Jangan pakai. Lebih bagus. Jangan berdoa. Kalau kata mudah-mudahan. Saya sudah ingatkan. Jangan pakai. Harus saudara percaya. Saya akan melupakan dia. Pada saat saya mengampuni dia. Pada saat kita berdoa. Harus begitu. Jadi tidak perlu berdoa. Kalau mudah-mudahan saya mampu. Itu sama dengan kita bohong. Lebih bagus. Tidak usah berdoa. Atau mengampuni dia. Kalau tahu dengan mudah-mudahan. Tapi kalau kita percaya. Saya akan melupakan. Segala dosa-dosanya. Maka saudara akan dimampukan Tuhan. Amin. Ada lagi. Ada. Berarti cuma satu orang lagi ya. Bisakah kami tahu. Kira-kira apa sakit hatimu. Dosa apa yang dilakukan kepada. Jualan. Iya. Iya. Sama-sama pedagang. Terus. Cemburu. Itu yang membuat sakit hatimu. Karena. Saudara dijolimi sama dia. Itu istilahnya. Bagaimana biar mampus begitu. Seberapa besarkah sakit hatimu. Ketimbang Yesus. Yang mau menderita bagi dirimu sendiri. Padahal dia enggak bersalah kepada dunia. Dia dicibir. Dimaki-maki. Diludahi. Diinjak. Bahkan digantung. Kalau manusia berarti kita. Istilahnya. Perhatikan kawan-kawan. Kalau kita manusia. Seolah-olah kita membela diri. Layak kita bikin dosa begitu. Amin. Itu yang salah. Inilah yang kesalahan orang beragama. Aku masih manusia. Belum bisa mengampuni. Buat apa beragama kawan. Inilah yang rumusan yang salah. Inilah makanya saya datang ke penjara-penjara. Biar beriman yang sungguh. Entah apapun agamamu. Jangan pakai rumusan itu. Aku masih manusia. Belum bisa aku melakukan apa yang Tuhan mau sama aku. Aku masih tinggal di dunia. Oh bukan di neraka kau mengampuni kawan. Bukan di sorga nanti mengampuni kawan. Di dunia ini kau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Amin. Terlepas agamamu apa. Udah saya katakan. Tuhan sudah mengatakan. Apa yang kuperbuat di dunia ini. Semuanya itu mampu yang kau lakukan. Ini gak pernah banyak orang dengar ini. Bukan perkataan saya. Kalau manusia itu di dalam Tuhan. Apapun yang Tuhan pernah lakukan. Manusia sanggup melakukan itu. Jadi jangan pakai rumusan. Aku masih manusia. Maka aku jual togil. Aku masih manusia. Aku jual narkoba. Ya sudah lah. Tak usah beragama kau. Capek-capek aku kemari. Itu yang saya katakan. Banyak orang keliru. Dalam memahami beragama ini. Dalam memahami beriman. Dan inilah yang kita lawan. Jadi jangan pernah kecil hati sama Tuhan. Tuhan akan memampukanmu. Baca nanti Mas Mursatu. Ada anak mayat. Apa dikatakan Mas Mursatu anak mayat. Berbahagialah orang yang tidak menengar nasihat orang pasif. Dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan orang-orang pencemo. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Firman Tuhan. Yang merenungkan Taurat Firman Tuhan itu siang dan malam. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak demikian orang pasif. Mereka seperti sekam yang ditiup oleh angin. Karena itu orang pasif tidak tahan dalam penghakiman. Dan orang pasif tidak tahan dalam kumpulan orang-orang benar. Karena Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang pasif menuju kebinasan. Mas Mursatu ayat 1 sampai 6. Ini kita bicara tentang Firman Tuhan loh. Bukan bicara di lapotuak atau di kede kopi. Atau rumusan manusia. Enggak. Kalau percaya masih Firman Tuhan. Itulah yang dikatakan Tuhan kepadamu kawan. Engkau mampu melakukan itu. Kalau memang kita ada beserta dengan Tuhan. Saya kembalikan. Saya ulangi. Apa yang dikatakan Mas Mursu 23. Aku sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini termasuk itu. Dipitnah orang. Dijolemi. Dalam peperangan. Dalam marah bahaya. Dalam kecelakaan. Apapun. Itulah lembah kekelaman. Dan saya ulangi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak pernah takut bahaya. Aku tidak pernah takut gagal. Karena Tuhan beserta dengan aku. Jadi. Jangan pernah kawan sekali lagi. Aku tidak sanggup. Memang manusia tidak sanggup mengampuni sesama manusia. Mintalah pertolongan sama dia. Biar dia menyanggupkanmu. Termasuk saudaraku membaca kitab suci. Bernapsu atau tidak. Secara kedagingan manusia tidak akan getol. Tidak suka membosankan. Bosan. Ya kan. Karena rumusannya. Aku masih manusia. Kan gitu. Jadi jangan pernah berdalih. Tuhan aku masih manusia. Makanya wajar aku males. Dan tidak mau baca firman Tuhan. Dan tidak mau menyampuni orang bersalah kepadaku. Dan tidak mau melakukan kebaikan. Seperti firman Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri. Aku kan masih manusia Tuhan. Udah tinggalkan Tuhan. Itu maksudku. Tak usah beragama. Tak usah beribadah. Tinggalkan Tuhan sudah. Dia senang. Suatu saat saudara akan ditangkap. Maki-maki Tuhan bila perlu. Jangan tangguh-tangguh. Makanya saya katakan ada manusia hangat. Panas. Dingin. Dan suam-suam puku. Lebih bagus dingin sekalian. Jelas. Dan banyak orang menyangkal. Tak ada kau Tuhan. Tak betul kau ada Tuhan. Eh suatu saat ditangkap. Lihat di Youtube. Banyak kesaksian orang di Youtube. Disangkalnya. Tidak ada Tuhan itu. Tidak ada sorga dan neraka. Eh suatu saat ditangkap. Ketakutan dia dalam mimpi. Dilihat wajahnya. Ketakutan. Eh bertobat. Baca di Youtube kesaksian orang. Dari anak-anak sampai orang ubanan. Melihat bagaimana kuasa Tuhan menunjukkan. Bahwa Tuhan itu ada. Itu maksud saya. Jangan tanggung-tanggung kawan. Terakhir. Karena tadi komunikasi ini saya jadi teringat. Tadkala ditanya. Hawa kenapa kau makan buah yang di taman itu. Yang kulana engkau makan. Ular. Yang. Dalam kehidupan kami sehari-hari. Itulah yang menggudaku. Dia katakan buah itu enak. Dan buah itu apabila kau makan. Engkau akan sama seperti Tuhanmu. Engkau akan melihat. Yang baik dan buruk. Maka ku makan Tuhan. Kata si Hawa. Datang si Adam. Adam kenapa kau makan buah yang terlarang itu. Yang aku larang kau makan. Yang di tengah-tengah taman itu. Wanita. Yang kau kasih itulah sama aku. Membujukku. Untuk memakan buah yang engkau larang itu Tuhan. Sehingga ku makan. Dia katakan enak dan akan kita tahu yang baik dan yang buruk. Maka ku makan Tuhan. Inilah berdali. Berdali. Manusia selalu berdali. Jadi jangan pernah berdali. Aku masih manusia. Tepuk tangan buat cek. Yang keras sebelum kita tutup. Jangan pernah berdali. Sudah? Sudah siap kita? Minta dua pengampunan dosa? Sebelumnya kawan. Kita mulai berdoa. Saudara mengampuni. Orang yang bersalah kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiaanmu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Kita berdoa. Bapak pencipta langit dan bumi. Tuhan tahu kami datang dari berbagai-bagai gereja. Berbagai-bagai sekte. Tetapi oleh karena khidmatmu. Orang yang kasih kesetiamu. Dan kebenaranmu. Engkau mengajarkan Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri tidak pernah mengajarkan agama. Tidak pernah mengajarkan sekte kepada umatmu. Engkau hanya mengajarkan kebenaran Tuhan. Janganlah kiranya kami mati dalam kungkungan. Dogmatis-dogmatis yang mematikan iman kami. Tapi biarlah kebenaran yang datang daripadamu. Kepada diri kami sendiri Tuhan berbicara. Sehingga kami boleh beriman oleh karena. Engkau yang sudah menangkap. Dan memanggil kami dan yang sudah mengajarkan. Sehingga kami beriman sungguh-sungguh kepadamu. Saat ini Tuhan kami. Sudah mendengar firmanmu kebenaran daripadamu. Sempurnakanlah itu dan mampukan kami menerima kebenaran itu. Dan apapun yang kami sudah dengar dan terima Tuhan. Engkau akan memberkatinya. Sehingga berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Pengenalan kami akan engkau. Engkau tambah-tambahkan. Biarlah saat ini Tuhan. Kami mau meminta pengampunan dosa kepadamu. Namun Tuhan. Mampukanlah kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang selama ini kami simpan dalam hati dan pikiran kami. Dalam kehidupan kami. Hari lepas hari. Agar Tuhan juga mampu mengampuni dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Saudaraku. Ingatlah akan orang-orang. Yang selama ini dosanya. Engkau sembunyikan. Engkau tidak mampu mengampuninya. Seperti saudaraku. Saudara kita tadi mengatakan. Orang kedagang sebelahnya. Yang selalu menjuriminya. Yang selalu menyakitkan hatinya. Biarlah dia juga mampu. Sekarang ini mengampuni dosa dan pelanggaran. Yang dilakukan orang kepadanya. Demikian juga saudara-saudara. Sebutkanlah nama orang-orang itu kepada Tuhan. Kepada orang-orang yang sudah menyakitkan hatimu. Yang membuat engkau rugi. Yang membuat engkau jengkel. Ampunilah dia. Siapapun dia. Orang tuamu, kakakmu, adikmu. Tetanggamu. Tuhan akan mengampuninya. Jika engkau mengampuni mereka. Di dalam segala kesalahannya kepadamu. Saat ini kita berdoa. Biarlah orang juga mengampuni engkau dalam segala kesalahanmu. Kejahatanmu. Ada banyak orang yang engkau lukai hatinya. Ada banyak orang yang engkau tipu. Ada banyak orang yang engkau buduh-buduhi. Ada banyak orang yang engkau fitnah dan sebagainya. Biarlah mereka mampu juga mengampuni engkau saat ini. Terutama saat ini. Mintalah pengampunan dosa kepada Tuhan. Akuilah perbuatannya. Perbuatanmu. Hari lepas hari kepadanya. Sehingga dia mau mengampuni segala dosa dan kesalahanmu. Apapun perbuatanmu di dunia ini. Akan terikat dalam matimu. Itulah kata firman Tuhan. Sebelum saudara meninggalkan dunia ini. Biarlah segala dosa dan pelanggaranmu kepada manusia. Dan pelanggaranmu kepada Tuhan terlebih. Engkau tinggalkan dalam permohonan doa ini. Biarlah hidupmu dalam kekudusan. Dalam kekudusan ini engkau boleh mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan saudara boleh mengikuti apa yang saya katakan ini. Biar kita berdua bersama-sama. Ikuti apa yang saya katakan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan dan Rajaku. Dan Juru Selamatku. Aku percaya. Engkau sudah mati bagiku. Untuk keselamatanku. Untuk pengampunan dosa. Apabila aku Tuhan. Mau mengaku segala dosaku. Kepadamu. Aku percaya. Pastilah Tuhan mengampuninya. Karena itu Tuhan mampukanlah aku. Saat ini Tuhan. Mengingat akan dosa dan pelanggaranku kepadamu. Mengingat akan dosa kepadamu. Agar Tuhan. Agar Tuhan. Jangan ada dosa tersembunyi lagi. Ingatlah saudaraku. Apa yang saudara lakukan menjingkelkan di mata Tuhan. Apa yang sudah engkau lakukan kepadanya. Biarlah Tuhan melihat. Keikhlasanmu mengaku. Akan segala pelanggaranmu kepadanya. Sehingga dia mengampunimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bahwa kami sudah mengaku segala dosa dan pelanggaran kami kepadamu. Mampukanlah kami menerima pengampunan daripadamu pada saat ini. Agar hidup kami berkemenangan. Agar hidup kami dalam kekudusan. Sehingga hari lepas hari. Sekalipun dalam penjara kami. Tuhan. Kami boleh hidup dalam tenang dan damai. Kami berdua Tuhan. Untuk langkah-langkah untuk hidup kami selanjutnya. Peliharalah kami. Agar kami jangan jatuh ke dalam dosa lagi. Peliharalah kami Tuhan. Agar selalu memegang janji dan mengikuti segala perintah-perintahmu. Terima kasih Bapak. Inilah dua kami yang kami sampaikan. Oleh karena Tuhan. Maha setia. Dalam janji-janjimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Saat ini kita akhiri doa ini dan kita akhiri juga ibadah ini. Marilah saudara angkat tanganmu. Angkat tanganmu walaupun tidak terbiasa di gereja. Tanda engkau jujur kepada Tuhan. Tanda engkau berserah. Tanganmu tidak terlipat. Tapi mengadah kepada dia. Tanda engkau polos. Engkau tak berdaya. Itulah makanya tanganmu terbuka seperti ini. Seperti engkau membuka hati kepada dia. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini akan berlangsung kiranya di dalam kehidupan kami. Baik ibadah secara pribadi. Maupun ibadah untuk kolektif. Dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah lewat ibadah penjara ini. Namamu dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan. Janganlah kiranya berkat-berkatmu turun kepada kami saja. Biarlah berlangsung kepada orang-orang dalam sel ini. Biarlah berlangsung kepada orang-orang yang kami kasihi. Dan orang-orang yang tidak suka dengan kami. Kepada keluarga kami. Biarlah engkau memberkati mereka sama seperti engkau memberkati kami. Keluarga kami. Jauhkanlah kiranya sakit dan nyakit. Jauhkanlah segala cemas, bimbang dan ragu dan ketakutan. Termasuk kepada kami yang dalam penjara ini. Biarlah kami berkekuatan kepadamu. Percaya kepadamu. Dan kami tidak bimbang dan ragu lagi. Dalam menghadapi segala hukuman yang telah kami peroleh. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan kiranya ini berlangsung kepada orang-orang yang minta pertolongan kepadamu Tuhan. Terima kasih. Secara khusus kami berdoa. Kepada Pancaputra, Kapolda Sumatera Utara. Kepada semua jajarannya. Biarlah berlangsung juga khidmat dan pengertian, pengetahuanmu kepada mereka. Dalam menjalankan tugas kepolisian di Sumatera Utara ini. Dalam menghadapi orang-orang jahat. Orang-orang yang akan melakukan pelanggaran kau, Hapi. Hidmatmu dan menyertai mereka dalam menjalankan tugas. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Sekarang ini kami mau menerima berkatmu. Yang engkau curahkan kepada Abraham, Isaac dan Yaakob. Berkatmu yang pernah kau curahkan kepada Musa. Terkala memimpin bangsa Israel. Keluar dari tanah Misir. Berkat itu kiranya tercurah kepada kami. Dan tercurah kepada semua orang yang kami doakan. Sebelum tercurah Tuhan berkat itu. Mampukanlah roh Tuhan dan roh kami. Memanjatkan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus. Bapak kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kerajaanmu seperti di bumi dan di surga. Berilah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukup. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba. Dan kelepaskanlah kami daripada yang jauh. Karena engkau lah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim Bapak di surga memberkati dan menaungi engkau saat ini juga. Disinarilah engkau dengan wajahnya yang kudus sembari memberikan kasih karunia. Dihadapkanlah wajahnya kepadamu yang mulia itu. Sembari memberikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Sampai maranata Yesus sebagai juru selamat datang kedua kalinya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin.